Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini kita membahas tentang cinta. Membicarakan tentang cinta tidak lepas yang namanya pacaran. Bahkan hubungan yang begitu dekat. Saya mempunyai sebuah pemikiran tentang cinta. Cinta itu bukan berarti dia harus cinta kepada pasangan atau orang yang tidak cintai. Tapi cinta senjati itu ialah cinta kita kepada Tuhan. Kita bahkan lupa yang namanya cinta kepada orang tua karena kita sudah mencintai seorang wanita ataupun pasangan kita. Kali ini saya membahas tentang namanya cinta kepada seorang wanita. Karena saya seorang laki. Membicarakan tentang cinta. Jika kita sebagai seorang laki-laki, kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Tetapi, janganlah kita berusaha untuk memacarinya. Bahkan merusaknya. Saya sebagai laki-laki sangat kasihan sebenarnya dengan seorang wanita ya. Yang mau pacaran, tapi tidak ada kejelasan. Seorang pria sejati harusnya langsung mendatangi orang tuanya. Tidak dengan mendatangi perempuan tersebut. Tapi dengan mendatangi dengan orang tuanya. Bahkan kasihannya dia serius. Itu baru namanya seorang laki sejati untuk mencintai seorang wanita. Jadi, pada intinya, zaman sekarang ini, jika kita tidak ada lagi namanya yang namanya pacaran-macaran. Kalau memang dia suka kepada seorang wanita tersebut, ya kita harus langsung mendatanginya kepada orang tuanya. Ingat, kita sebagai laki-laki itu punya prinsip ya. Dan kita memilih. Di sini, NIS bagi laki-laki itu, jika kita ditolak oleh orang tuanya, ya kita bisa mencari wanita yang lainnya yang lebih baik lagi. Jadi, kita langsung mendatangi orang tuanya. Bahwasannya kita mempunyai etiket baik di situ. Berhubungan dengan apa ya? Membicara tentang cinta. Bahkan yang namanya pacaran itu tidak selamanya abadi. Jangankan pacaran. Yang sudah nikah pun bisa bercerai. Jadi, pindilah wanita yang sebaik-baiknya. Ingat, sekarang ini sudah banyak perceraian. Khususnya, ya, pengalaman agama itu sudah penuh ya, dengan yang namanya kasus perceraian. Itu biasanya, ya, karena wanitanya ya, meminta bercerai. Ya, namanya juga sudah akhir zaman. Kebanyakan wanita sudah meminta bercerai. Dan, banyak ya, yang namanya lagu-lagu wanita itu untuk sebaik bercerai. Sehingga persidangan pun dipercaya. Kalau wanita itu meminta perceraian karena kasus dari, karena laki-lakinya yang jahat sebenarnya. Tapi, ya, selamanya laki-laki itu jahatnya salah, ya. Oke, kita kembali lagi ke yang namanya cinta ladia. Jika anda semua cinta kepada seorang wanita tersebut, perjuanginlah dia. Jadi, seorang laki-laki itu jika dia suka, ya. Di sini laki-laki ini harus memilih, ya. Beda dengan wanita. Wanita, jika dia itu seorang wanita yang langsung mendatangi seorang laki-laki itu juga tidak benar, ya. Lebih baik kita sebagai laki-lakinya, ya. Sebagai laki-laki yang harus mendatangi seorang laki-laki. Wanita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di situ letak menjadi diri kita sebagai seorang laki-laki. Saya sendiri juga mau menerapkan seperti itu. Ya. Jika kita suka seorang wanita, kita mendatangi orang tuanya, kewasannya kita serius, ya. Jika dia memang mau, ya, kita lanjut. Tapi kalau memang orang tuanya tidak mau, ya kita bisa mencari orang lain. Ya. Tapi kita dengan, eh, tapi kita harus suka, betul-betul suka dengan wanita tersebut. Jangan asal-asal aja. Dan juga kita harus melihat juga moralnya dan etitudenya. Jangan saksa-saksa cantik, kita langsung suka dan langsung kita langsung nikahi. Dan tentu dia itu baik. Saya juga berpikiran seperti itu, ya. Sebagai laki-laki, ya, kita harus mencari orang tuanya. Jangan seorang pacaran, langsung menikah. Walaupun bagaimana pun cinta dan tidak cinta seorang wanita tersebut, kalau dia menikah dengan seorang laki-laki tersebut, dia akan bisa cinta dengan kita sebagai suaminya. Oke. Itu seorang sebagai saya, ya. Saran saya untuk anda semua sebagai laki-laki. Karena saya melihat, di zaman sekarang banyak laki-laki yang jomblo, ya. Sebenarnya, laki-laki itu enggak pantas tuh jomblo, ya. Karena laki-laki itu punya prinsip, punya cara sendiri untuk mendapatkan wanita. Kalau wanita tersebut tidak mau, ya, kita usah mencari wanita yang lain. Apa kita harus mencari wanita yang tidak untuk baik kita? Ya, dengan menangani, dengan seorang ibu, bapaknya. Ya, kalau orang tua sudah berbicara, biasanya wanita akan mau. Ya, kebanyakan wanita itu menurut oleh orang tuanya, terutama pada ayahnya. Oke. Yang itu sekedar pesan-pesan dari saya. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Yang saya juga akan menerapkan untuk dari diri saya sendiri. Bawasannya akan tidak ada lagi nama pecah-pecarat. Jika kita suka dengan seorang wanita, cukup dengan mendatangi orang tuanya. Jika tidak mau orang tuanya, kita bisa mencari wanita lain. Dengan mendatangi orang tuanya juga. Karena tahu, dengan kesempatan yang kedua, kita lebih baik lagi mendapatkan wanita tersebut. Oke, itu segala saran dari saya. Lebih kurang, saya mohon maaf. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.